hehehe Hai cakep banget nih masih full original cuman cat aja udah ripen tapi rapi nih teman-teman Hai catnya rapi tuh udah dipoles juga Hai loh ini atlambnya masih bening banget Hai mantap wah headlamb bagian kanan juga masih bening banget teman-teman Hai masih bening rapi grillnya utuh kap motornya aman ya catnya rapi Oh mantap Hai listikan semua normal itu teman-teman ini mobil dalam keadaan hidup mesinnya rancang banget tahunnya 94 pajak 2020 kalau untuk pajak ini per tahunnya sekitar 700 ribuan pelatnya pelat F kota Pajak di bulan 4 sekalian ganti kaleng teman-teman kalengnya di 2024 nih tampak bodi di bagian kanan ya kita jum dulu hai 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 nah body tampak di bagian kanan masih rapi Hai oh Oh Nat-natnya masih kebentuk teman-teman Hai masih rapi banget tuh masih pada lempang list-list di pintunya juga masih ada masih lengkap Hai mantap kita ke bagian belakang di bagian belakang ini waduh semok nih teman-teman Hai bentuknya waduh nanti sepanget nih Hai rapi Hai stoplamp masih lumayan itu teman-teman tapi gak ada yang belah hanya retak-retak halus aja nih sedikit Hai di bagian ini ya tengah ya salah satu minusnya untuk listikan semua normal lampu depan dihidup belakang juga hidup normal lampu mundur aman Hai ini kondisi pampernya masih rapi juga teman-teman Hai nah Hai masih mantap teman-teman mobil tahun 1994 nih hai 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 rapatnya udah racing ya Hai rapatnya racing adem nih teman-teman Hai rapi tuh Hai ini warna warna apu Hai tampak bodi bagian kiri Hai yudhi vernisnya menyala banget itu teman-teman Hai vernisnya masih tebel Hai tuh udah dapet talang air juga Hai bodi masih pada lempang masih ngaleng cakep teman-teman masih ngaleng wuhh bodinya tipis banget Hai untuk velgnya dapet basic ya pelgnya dapet basic ini ban di bagian depan masih tebel banget teman-teman Hai bagian depan masih pada tebel untuk ukuran bannya bannya Hai baju masih tebel-tebel Hai kepetnya masih bawaan ori Hai nah ban di bagian belakang juga mana nih kita lihatnya nah ban masih lumayan tebel untuk bagian belakang wuhh cukup tuh berapa tahun lagi teman-teman Hai wohh yang belah kiri ini Hai belakang ini tebel banget teman-teman Hai banyak masih tebel-tebel luar kota masih enak Hai rapi nih Hai pajak aja kalah ya Hai pajak 2020 2020 kita ke bagian interior Hai nah di bagian interior ini masih full original Hai kurang lebih seperti ini teman-teman Hai untuk bagian door trim Hai ini masih rapi ya Hai bagian dotrim masih rapi banget Nah kalau mobil tahun 90-an enaknya ini soft touch teman-teman Hai empuk Hai masih tergolong rapi teman-teman Hai udah power window Hai warwindow nya Hai masih bisa turun-naik teman-teman Hai udah mantap mobil 2 dapet warwindow Hai botok interior masih full original Hai dapet dashboardnya juga utuh nggak ada yang pecah Hai masih aman bosku Hai dashboardnya utuh rapi Hai bagian setir Hai masih original Hai bagian setirnya masih ori Hai mantap ya bagian kisi-kisi AC ini gak ada cover luar ya hanya cover kisi-kisi di bagian dalamnya aja tapi kalau untuk bagian kirinya aman hai 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 bagian kanan Hai tuh masih ada tutupnya teman-teman Hai woi semangat Oh bagian Kirinya ada ya sama nih kayak bagian tengah Hai mantap ini bagian tampak door trim sebagian kiri ya berarti bagian kirinya rapi Hai dashboardnya cakep Hai enggak ada yang pecah Nah kita ke bagian sepeda bentar-bentar ngeblur Hai bagian sepeda Rp.m. nyala normal temperatur aman kilometer hidup ya bensinnya kosong teman-teman waduh ada yang nelfon itu kita lanjut ke bagian konsol tengah teman-teman ini ada entertain walaupun single din tapi bisa dengerin musik teman-teman Oh biar nggak bete di perjalanan ya ini ada pengaturan AC kita coba hidupin AC nya ntar nih AC nya nyala tapi nggak dingin teman-teman kurang dingin AC nya kurang dingin nih konsol tengah ada penyimpanan juga yang lumayan gede ini ada cup holder ada cup holder aman untuk bawa kopi-kopi dari Starbucks ya nah untuk bagian tengahnya lagi ke belakang ada tongkat transmisi ini dapatnya manual ada penyimpanan tipis buat penyimpan HP masih lumayan masih bisa teman-teman nah ada rem tangan juga di belakang juga bisa nih buat naro apa nih naro coin masih bisa teman-teman mantep untuk di bagian jok bagian jok nih masih original bludru bagian jok busanya masih pada kencang teman-teman mantep bagian joknya masih rapi bersih bersih bagian pelapon pun sama ya bagian pelapon sama tuh bersih tapi lampu baca nyala teman-teman disini ada jam ada jamnya hidup ada di atas ya jamnya ya wah central lock masih aktif normal nih teman-teman aduh mantep nih kita ke bagian belakang ya sebelum ke bagian belakang nah ini tampak bagian jok pengemudi busanya juga masih pada tebal rapi bersih juga untuk kaca filmnya gak ada dia ya gak pake kaca film pening banget kacanya nah ini untuk bagian jok belakang jok belakang masih sangat rapi busnya juga masih pada tebal-tebal mantep banget nih teman-teman udah dapet power window lengkap depan belakang kita ke bagian ruang mesin ya ruang mesin udah dibuka kayaknya ruang mesinnya kita cek nah ini kondisi ruang mesin ya keadaan nyala nih mesinnya teman-teman kita aktifin non aktifkan dulu noise reductionnya biar kedengaran suara mesinnya ya nih nah ini selamat menikmati Alhamdulillah untuk bagian mesin sehat, normal, siap luar kota ini teman-teman kalau di AC aja kurang dingin sama pajak ya, pajaknya ini 2020 siap, ini buat teman-teman yang mau pungkus, ini ada Suzuki Esteem tahunnya 1994 CC-nya 1300, irit banget, masih karburator perawatannya mudah, sangat efisien wah irit deh pokoknya teman-teman, pajak 2020, per tahunnya perkiraan sih di angka 700 ribuannya untuk pajaknya mantep nih, catnya bagus, rapih, tinggal AC apa pajak aja oke teman-teman, ini teman-teman bisa bayar di angka 17 juta aja, mobil siap bawa pulang nih teman-teman harga 17, dapat roda 4 teman-teman, mobil seharga motor nih, masih belasan juta, langsung bungkus teman-teman oke, buat teman-teman yang masih penasaran mengenai unit Esteem ini teman-teman bisa langsung aja kontak yang ada di nomor di video, di sepanjang video teman-teman langsung minta share lock atau telepon-telpon dulu boleh untuk tanya-tanya mengenai unit ini untuk harga di 17 juta aja bungkus teman-teman oke, mungkin segitu dulu aja untuk update top satuan Suzuki Esteem ini semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semoga lancar rejeki, sehat-sehat selalu biar bisa beli mobil impian kalian ya oke, mungkin segitu dulu aja untuk update top kali ini saya Rizky dari channel Rotasi 08 pamit undur diri, hatu nuun, sampura